Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Youtube, selamat datang kembali di channel saya Baik Sobat sekalian, di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi informasi yang sangat penting terkait P3K Kemenat tahun 2022 ini Nah yang akan dibahas nanti adalah kriterianya untuk daftar P3K itu sebenarnya apa saja terus syarat-syarat yang harus dipenuhi itu apa saja plus gimana sih sebenarnya cara daftar yang benar di SSTISN Nah Sobat harus perhatikan hal ini supaya Sobat itu lulus berkasnya jangan sampai sebelum tes sudah gagal di bagian berkasnya yaudah Sobat, tidak perlu bahasa basi kita langsung simak saja poin pentingnya Nah untuk bagian pertama kita akan coba bahas tentang kriteria pelamar jadi kalau kita sudah pernah ngikutin tentang rekrutmen P3K di dinas atau di bagian sekolah yang bagian dinas ya bukan kementerian agama itu sebenarnya ada beberapa kriteria ada lumayan banyak tuh ada prioritas 1, prioritas 2, dan lain sebagainya Nah Sobat sekalian, Sobat juga perlu ketahui bahwa untuk rekrutmen P3K di Kementerian Agama ini ada kriteria pelamar kriteria pelamar di bagian Kementerian Agama ini dikelompokkan menjadi 3 poin poin pertamanya adalah pelamar ekstenaga honorer kategori 2 sebentar kita akan coba bahas apa ini maksud dari pelamar ekstenaga honorer kategori 2 ini atau yang biasa disingkat XTHK 2 terus ada kriteria pelamar nomor 2 atau poin 2 yaitu pelamar ini sorry ya, ini pelamar maksudnya pelamar non-ASN Kementerian Agama jadi ada pelamar non-ASN kayak gimana itu nanti kita cek terus ada yang terakhir atau nomor 3 pelamar lainnya yang mana lagi ini ya yaudah Sobat supaya gak bingung kita langsung lihat aja masing-masing poin ini kita masuk ke poin pertama yaitu pelamar ekstenaga honorer kategori 2 atau yang biasa dikenal di istilah pendidikan itu XTHK 2 jadi kalau Sobat pernah dengar XTHK 2 gak usah bingung sebenarnya itu adalah pelamar ekstenaga honorer kategori 2 yakni adalah pelamar yang terdaftar pada pangkalan data atau database dari badan kepegawai negara BKN itu pertama jadi data dari THK 2 ini atau XTHK 2 ini sebenarnya sudah ada di database BKN kemudian memiliki kartu peserta ujian tahun 2021 dan masih aktif kerja atau bekerja di wilayah naungan Kementerian Agama sampai dengan priode pendaftaran P3K Kementerian Agama tahun 2022 jadi maksud dari ekstenaga honorer kategori 2 sehingga masuk prioritas 1 ini adalah pegawai ataupun guru atau pelamar yang masih datanya itu ada di database BKN kemudian dia juga masih memiliki kartu peserta ujian tahun 2021 serta masih mengajar hingga detik ini atau sampai priode pendaftaran ini jadi kalau misalkan salah satunya ini tidak terpenuhi berarti dia tidak masuk kategori ini misalin dia itu database-nya ada di BKN masuk THK 2 gitu ya terus masih menyimpan kartu peserta ujian tahun lalu namun ternyata 1 tahun kemarin ini atau berapa bulan ini dia sudah tidak aktif disimpatikannya maka nanti ini bisa terdeteksi nih oh ternyata dia sudah tidak aktif sehingga tidak akan dimasukkan di kategori ini kemungkinan kasarannya kayak gitu sobat nah ada kemungkinan lain dia itu datanya masih ada di database BKN terus masih aktif mengajar hingga detik ini namun kartu ujiannya hilang gitu nah kalau kondisi kayak gini aman ini masih bisa dicari di database nanti dengan fitur helpdesk yang ada kita bisa minta bantuan ya ke bagian terkait untuk ngecekkan kartu peserta ujian atau nomernya nanti yang dibutuhkan nomor kartunya ketika masuk di bagian SSJSN tapi yang problem pada saat datanya itu gak muncul di database BKN gitu sobat ya kita lanjut sobat ini tadi pelamat X tenaga honorer kategori 2 kita lanjut bagian kedua yaitu pelamar non-ASN kementerian agama nah pelamar non-ASN kementerian agama adalah pelamar yang telah mengabdi dan masih aktif bekerja di kementerian agama sampai dengan periode pendaptaran P3K kementerian agama tahun 2022 ini serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan jadi pelamar non-ASN itu adalah guru ya guru ataupun pegawai atau sejenisnya yang ada di kementerian agama dan kemarin itu biasanya masuk pendataan non-ASN ini kemarin masukkan berkas ya yang non-ASN yang belum ASN maksudnya dan masih aktif mengajar di kementerian agama atau mengabdi di kementerian agama ini saya ulangi ya dari tadi saya nyebutin mengajar sebenarnya disini gak cuma guru maksudnya yang lain juga ada ya intinya pegawai di bawah kenaungan kementerian agama nah selain itu ya maksudnya dia masih aktif terus ke data di bagian non-ASN ibaratnya kayak honorer gitu ini harus aktif sampai dengan ini batas pendaptaran periode 2002 ini selain itu harus memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan nah nanti biasanya dibuktikan beberapa dokumen nanti akan kita bahas di video selanjutnya tentang dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan untuk P3K ini kita langsung lanjut nomor 3 yaitu pelamar lainnya jadi ada tadi pelamar X tenaga honorer terus ada pelamar yang non-ASN di nomor 3 itu ada pelamar lainnya yang artinya ini pelamar ini bukan dari kedua yang udah kita bahas di atas disini dijelaskan pelamar yang tidak termasuk dalam angka 1 atau poin 1 tadi ya dan poin 2 di atas serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar misalnya jabatan fungsional guru berarti pernah memiliki pengalaman kerja di bidang guru misalnya misalnya jabatan yang dilamar nanti adalah KUA berarti pernah punya pengalaman sebagai KUA atau pekerja di bagian KUA gitu misalnya jadi nanti dibuktikan dengan dokumen-dokumen tertentu atau bukti-bukti tertentu oke sobat itu tadi tentang kriteria dari pelamar jadi dibagi 3 ya saya ulangi poin 1 tentang X THK 2 nomor 2 non-ASN dan nomor 3 adalah pelamar lainnya sekarang kita masuk ke bagian wilayah berikutnya yaitu syarat P3K 2022 nah P3K 2022 ini ada 2 syarat ya ada syarat secara umum dan ada syarat secara khusus sobat sekalian syarat umum seperti apa sih gan dan khususnya ini seperti apa kita akan coba simak oke sobat kita masuk syarat yang umumnya syarat umum itu dibagi jadi beberapa bagian yang pertama adalah tentu saja harus warga negara Indonesia kemudian yang kedua usia paling rendah itu 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan jadi paling rendah itu 20 tahun sejak kita nanti masuk atau daftar di SSCISN wah nanti tahun berikutnya saya baru 20 saya coba daftar aja coba aja biasanya gagal tuh karena dihitung dari tanggal pendaftaran dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas pensiun misalnya ya kalau guru gitu ya pensiunnya 60 tuh nah berarti nanti paling tingginya 59 yaitu 60 dikurangi 1 atau nanti tergantung jabatan yang dilamar itu nomor 2 terus nomor 3 tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum maksudnya kekuatan hukum tetap ya karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih jadi kalau pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan ini sesuai nomor 3 ini maka gak boleh lagi karena ini syaratnya harus tidak pernah ya kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil P3K prajurit tentara nasional Indonesia dan lain sebagainya jadi belum pernah diberhentikan kayak secara hormat atas permintaan orang lain ya intinya bukan diri sendiri serta dengan tidak hormat kalau masuk kategori ini gak masuk lagi nanti ini syarat umumnya maksudnya hampir semua atau semua pendaftar harus mematuhi syarat ini kemudian lanjutan dari syarat umum ini tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis jadi gak masuk kategori anggota partai politik atau terlibat politik praktis oke sobat kita lanjut di poin 6 yaitu syarat lanjutan dari sorry lanjutan dari syarat umum ya itu harus memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan misalnya untuk guru fisika nanti kualifikasi pendidikannya harus S1 pendidikan fisika gitu dan sejenisnya nomor 7 sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar masing-masing ini dibuktikan dengan dokumen-dokumen teratentu seperti misalkan ini nanti dibuktikan dengan ijazahnya ini dibuktikan dengan misalkan nanti surat sehat dan lain sebagainya kemudian nomor 8 ini bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara NKRI ya nah ini nanti biasanya dibuktikan dengan surat izin dari baik istri, suami, ataupun yang lainnya nanti kita akan coba cek kayaknya ada wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional nah ini dibagi poin menjadi tiga sobat ada yang paling singkat itu dua tahun ini hanya untuk jenjang pemula terampil dan ahli pertama kemudian ada yang paling singkat tiga tahun untuk jenjang ahli muda dan untuk jenjang ahli ma dia itu paling singkat lima lima tahun kemudian nomor 10 nah ini nomor 10 ini sebenarnya kaitan sama nomor 8 tadi nih wajib mendapatkan izin tertulis dari suami atau istri atau orang tua atau wali untuk bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI jadi harus ada surat izin jangan sampai nanti udah ikut ternyata gak diizinkan akhirnya dibatalkan ini sangat merugikan nanti ya selain itu harus memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di kementerian agama saya rasa ini udah udah cocok ya oke jadi itu syarat umum serta lanjutan dari syarat umumnya kita langsung masuk ke bagian khususnya nah untuk syarat khusus seluruh pelamar wajib mengikuti persyaratan wajib tambahan sebagaimana ketentuan dari keputusan menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi atau BKN ya yakni nomor 970 tahun 2022 ini tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi jadi intinya sebenarnya syarat khusus ini lebih ke sertifikasi kenapa? karena nanti di bagian sini sertifikasi itu akan mendapatkan poin yang luar biasa bagusnya yaitu mendapatkan nilai tambah sobat yaudah masuk aja poin pertama ya bagi pelamar jabatan fungsional lainnya wajib memiliki pengalaman kerja dan masih aktif di kementerian agama yang dibuktikan dengan surat keputusan yang sah jadi ini poin ini penting sobat untuk digarisbawahi jadi nanti harus dibuktikan dengan surat keputusan yang sah dikecualikan bagi formasi jabatan fungsional lainnya yang dibuka secara umum nah ini dikecualikan kemudian bagi pelamar jabatan guru wajib terdaftar pada simpatika dan masih aktif bekerja di bawah kementerian agama yang dibuktikan dengan kartu identitas PTK ini syarat khusus ya nanti harus memang terdaftar di simpatika dan harus aktif makanya tiap semester itu di simpatika itu harus ada cetak kartu atau mengaktifkan akunnya kalau gak diaktifkan tiap semester maka nanti akan dikategorikan durman atau misalkan berhenti sementara sampai diaktifkan kembali jadi itu syarat khusus yang sangat penting untuk sobat ketahui kemudian kita lanjut untuk berikutnya yaitu lanjutan dari syarat khusus bagi pelamar tenaga X bagi pelamar tenaga X tenaga honorer kategori 2 wajib terdaftar pada database PKN ini udah yang kita jelasin di awal memiliki kartu peserta ujian tahun 2021 ini yang dijelasin tadi saat ini hilang pun masih bisa dicarikan solusinya karena masih tersimpan di database terus masih aktif bekerja di kementerian agama jadi ini harus dicek aktifannya nanti kemudian nomor 4 khusus dosen ini ya bagi pelamar jabatan dosen wajib terdaftar pada MIS memiliki NIDN dan masih aktif bekerja di kementerian agama dikecualikan bagi formasi jabatan dosen yang dibuka untuk umum gitu bagi pelamar jabatan penyuluh agama wajib terdaftar pada EPA jadi ini untuk penyuluh agama ya itu aplikasinya namanya EPA bukan simpatika ya sobat ya terus bagi pelamar formasi jabatan fungsional pentasbih mas'af Al-Quran wajib memiliki sertifikat tahfiz 30 juz wah mantap sobat oke kita lanjut ke bagian cara daftarnya sebenarnya untuk menjelaskan cara daftar ini harus langsung live di bagian SSJISN hanya saja sekarang SSJISN lagi banyak diakses ya jadinya agak loading nanti saya tunjukkan sejauh sementara ya gimana sih tampilannya serta kita akan coba cek-cek di dalamnya apa aja seandainya bisa kita buka oke kita langsung masuk poin pertama langkah pertama untuk daftar P3K kementerian agama ini sama harus buat akun dulu pada portal SSJISN jadi pelamar wajib melakukan pendaftaran secara online dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan jadwal dan ketentuan pada laman resmi SSJISN jadi sobat nanti itu ketentuannya itu harus sesuai yang ada di SSJISN soalnya biasanya gini yang di SSJISN ini berbeda sama dengan yang ada di instansi nah itu harus di cross check atau cek baik-baik misalkan di SSJISN itu harus misalkan paswoto warna merah atau berwarna ternyata nanti di dokumen sana berubah nah itu harus dikonfirmasi lagi nanti nanti akan kita bahas di pertemuan atau video berikutnya kemudian setelah selesai daftar akun sobat nanti memilih formasi nah memilih formasi ini nanti sangat penting ini biasanya harus disesuaikan dengan ijazahnya sobat atau pendidikan terakhirnya sobat ini seperti yang udah dijelasin tadi di awal ya pelamar hanya boleh memilih satu pilihan formasi apabila terdapat kesalahan dalam pilihan formasi maka menjadi tanggung jawab pelamar itu sendiri jadi ini perlu dikarisbawahi jangan sampai salah milih kalau salah yaudah gagal sobat ya kayak gitu yaudah sobat kita langsung tengok atau lihat aja tampilan dari SSCSN tapi sebelum itu ada tampilan berupa gambar kurang lebih kayak gini baru saja saya cek tampilannya masih kayak gini di sebelah kiri ada tulisan atau logo SSCSN sebelah kanan ada simbol login atau ya tombol login ya ibaratnya terus bagian tengah ada dua buah form tentang P3K yang pertama untuk tenaga kesehatan ada di sebelah kiri dan sebelah kanan ada untuk guru tapi kalau dilihat-lihat dari logo disini ini masih untuk kementerian pendidikan belum ada untuk kementerian agama tapi nanti kita akan coba cek oke sobat kita cek aja langsung ya nah sobat sekalian supaya sobat lebih yakin sobat ketik aja SSCSN di google atau di browsernya sobat masing-masing di kolom pencarian kita ketik SSCSN kayak gini saya gedein SSCSN kemudian kalau sudah tekan enter atau klik source setelah itu sobat pilih yang ini atau bisa langsung buat account ini saya buka di tab baru kayak gini kalau ingin lihat tampilan awalnya boleh klik yang ini kita tunggu dulu masih belum terbuka nah dashboard dari SSCSN itu kayak gini ini sangat lambat sekali karena banyaknya orang yang akses makanya sobat disarankan akses dari website ini itu di pagi-pagi hari atau malam hari jam 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 karena yang lain pada tidur jadi orang-orang yang masuk ke server ini masih sangat sedikit wah ini penting nih dia nih ada mode baru ini kan tampilan awal tadi ya nah ini kalau di bagian daftar akun sobat itu ternyata diwajibkan untuk menggunakan kamera jadi ketika sobat daftar sobat itu harus mengaktifkan kamera sobat supaya mukanya sobat kelihatan caranya gimana yaudah tinggal izinkan aja gitu kalau saatnya sobat klik yang tadi satunya maka akan muncul keterangan kayak gini nah sekarang kita lihat bagian pentingnya ya di poin pendaftaran akun SSJASN tahun 2002 nanti ada beberapa hal yang perlu sobat isi pertama adalah nomor ATP sobat ya jadi dimasukkan disini ini yang sesuai kemudian nomor kakak jadi habis itu nomor kakaknya nanti di cek sinkron atau enggak terus nama lengkapnya sobat sesuai KTP disini keterangannya kemudian tempat lahir terus tanggal lahir kemudian nomor handphone yang masih aktif terus email pribadi yang masih aktif habis itu masukkan kode capca nah ini sangat penting sobat kenapa kayak gitu karena pada saat sobat salah satu aja nanti itu biasanya gak bisa diperbaiki khususnya di bagian pemberkata sama NIK itu sangat fatal akibatnya kemudian sebelah kanan disini ada beberapa informasi penting selama datang pada pendaftaran akun SSCISN tahun 2022 disini dikasih penjelasan ya disini tak gedein dulu ini kok kecil banget sebelum melakukan pembuatan akun maupun melanjutkan dataran setiap lamar wajib mengetahui informasi mengenai seleksi CISN 2022 ini jadi untuk P3K guru peraturan menteri pan-RP nomor 20 tahun 2022 tentang bla-bla-bla ini ya terus yang lain-lain kemudian pada saat membuat akun pelamar membuat akun menggunakan nomor induk pendudukan ini ya sudah dijelasin tadi jika pelamar mengalami kendala maka dapat menghubungi dukcapil kenapa menghubungi dukcapil karena ini sistemnya tarik data dari datanya capil pada saat datanya kalian dicapil salah maka disini akan error atau mengalami kendala oke sobat ya oke disini ada namanya jenis seleksi dan formasi pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis seleksi pada satu jabatan ya seperti itu ini penjelasan tambahan supaya nanti sobat bisa lebih mudah jadi kurang lebih seperti itu sobat gambaran umum tentang pendaftaran akun SSCSN bagi sobat yang ingin lebih detail gimana sih sebenarnya cara registernya simak nanti di video saya berikutnya ya akan saya coba buatkan panduannya terima kasih sudah menonton hingga detik ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh